Aliran kepercayaan di dunia ini berjumlah ratusan atau bahkan mungkin ribuan. Namun, secara garis besar terbagi menjadi tiga jenis, yaitu monoteisme, politeisme, dan ateisme. Sebelum Nabi Muhammad, sebelum Yesus, sebelum Buddha, ada seorang Zoroaster. Sekitar 3500 tahun yang lalu, pada zaman perunggu Iran, dia mendapatkan visi tentang satu-satunya Tuhan yang tertinggi. Namun jauh lagi sebelum itu, ada orang-orang yang bijaksana, yang mengajarkan ajaran monoteisme. Dan mereka-mereka itu, yang jika dalam agama Samawi disebut Nabi, sampai sekarang tidak diketahui identitasnya. Konsep monoteisme, sejak zaman kuno sudah ada. Monoteisme, adalah fitrah yang ditempatkan di dalam hati manusia oleh Tuhan. Ini tertuang dalam Al-Hur'an surat Arum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pesan agar menyembah Allah saja, adalah universal dan didakwakan oleh seluruh Nabi. Seiring waktu, praktek agama tersebut seringkali merosot hingga memasukkan unsur-unsur politeisme. Seperti agama Hindu sekarang, barangkali merupakan yang paling lazim di antara agama-agama yang dianggap politeistis. Tapi sejumlah ahli sepakat, bahwa prinsip-prinsip awal Hindu, menganjurkan monoteisme. Dalam Hindu, Tuhan pencipta dan mutlak dipanggil Brahma. Brahma disebut tak berwujud atau nirakara, dan melebihi segala sesuatu yang bisa kita bayangkan, serta tak berjenis kelamin, tak berbentuk, atau tak berfitur. Beragam dewa dan dewi karenanya, merupakan sekadar penjelmaan Tuhan yang Maha Esa. Nyatanya, banyak bagian dalam kitab suci Hindu tampak mengindikasikan penyembahan Tuhan yang Maha Esa. Dikutip dari mantra Gayatri dalam Yajur Weda, mari kita bermeditasi tentang Tuhan, atribut-atribut mulianya, yang merupakan dasar segala sesuatu di alam semesta ini sebagai penciptanya. Yang layak disembah sebagai entitas sadar yang Maha Ada, Maha Kuasa, Maha Tahu, dan eksis dengan sendirinya. Yang menghilangkan semua kebodohan dan kotoran dari pikiran, dan menyucikan, dan mempertajam akal. Alasan pengadaan dewa-dewa dan dewi-dewi dalam Hindu, adalah itu untuk membantu manusia memvisualisasikan dan memahami Brahma. Sejak dari dulu, ketika orang Nusantara menerima agama yang Tuhannya berbentuk, mereka akan menolaknya. Karena, kepercayaan orang Nusantara adalah kapitayan, di mana tidak ada bentuk Tuhan yang bersifat seperti manusia. Agama Hindu di Bali pun, masih menggunakan konsep monoteisme. Di mana, mereka mengenalnya dengan nama Sang Hyang Widi. The Egyptian Book of the Dead menunjukkan, bahwa bangsa Mesir, mulanya meyakini satu Tuhan Agung, bukan banyak Tuhan atau para dewa. Seiring berjalannya waktu, masing-masing atribut Tuhan sejati itu dipersonifikasikan sebagai dewa baru, dan tersendiri atau terpisah secara tugas, dan dengan cara itulah politeisme berkembang. Berikut ini, adalah teks dari Tepapirus of Ani. Himne untuk Amenra. Kepala Semua Dewa. Raja Langit, Raja Kebenaran, Pencipta Manusia, Pencipta Mahluk Ra. Yang perkataannya adalah kebenaran, pengatur dunia, Tuhan Keberanian yang Kuasa, Ketua yang menjadikan dunia, sebagaimana dia menjadikan dirinya sendiri. Wujudnya lebih banyak daripada wujud dewa manapun. Segala puji bagimu, wahai pencipta dewa-dewa, yang telah membentangkan langit dan mendirikan bumi. Raja Kekekalan, Pencipta Keabadian, Pencipta Cahaya. Dia mendengar doa orang yang tertindas, dia baik kepadanya yang telah memohon padanya, dia membebaskan orang yang ketakutan itu dari penindas. Dia adalah Raja Pengetahuan, dan kebijaksanaan adalah ucapan mulutnya. Dia menjadikan tanaman hijau sehingga ternak hidup, dan menjadikan bahan pokok kehidupan sehingga manusia hidup. Dia menjadikan ikan hidup di sungai-sungai dan menjadikan burung di langit. Dia memberi kehidupan kepada mereka yang berada dalam telur. Segala penghormatan bagimu, wahai engkau pencipta semua ini, engkau satu-satunya. Dalam kekuasaannya, dia mengambil banyak wujud. Setelah membaca kutipan ini, mustahil kita tidak menyimpulkan, bahwa ide bangsa Mesir kuno mengenai Tuhan, adalah ide mengenai karakter yang amat mulia, dan jelas bahwa mereka membedakan secara tajam antara Tuhan dan dewa-dewa. Jadi, di sini kita punya satu Tuhan yang bisa terwujud dengan sendirinya, eksis dengan sendirinya, dan maha kuasa, yang menciptakan alam semesta. Penghuni di Lembah Nil sejak masa terawal, meyakini eksistensi satu Tuhan yang tidak bernama, tidak dapat dimengerti, dan kekal. Tak hanya Mesir kuno, bangsa lain juga awalnya monotis, mengenal satu Tuhan sejati saja. Almarhum Dr. Arthur C. Susten, dalam sebuah seri berjudul The Door White Papers, menunjukkan bahwa ini terjadi pada banyak bangsa. Dia menceritakan, bahwa para cendeki awan yang memeriksa riwayat bangsa-bangsa kuno, mendapati diri berurusan dengan dahsyatnya jumlah dewa dan dewi, dan kekuatan spiritual lain yang lebih rendah, yang tampaknya selalu saling berperang, dan kebanyakan amat destruktif. Namun, begitu lembaran-lembaran yang lebih purba digali lagi dan diterangkan, serta keterampilan dalam menguraikannya lebih canggih, gambaran pertama politeisme kasar mulai diganti oleh satu entitas tertinggi, di atas para dewa itu. Semitik mitologinya Stephen Langdon pada 1931, juga mengajukan pandangan, bahwa monoteisme mendahului politeisme. Dia mengemukakan, Menurut pendapat saya, sejarah peradaban tertua manusia, adalah kemerosotan pesat dari monoteisme menuju politeisme ekstrim, dan keyakinan pada roh jahat. Ini sejatinya adalah sejarah kejatuhan manusia. Sejarah agama Sumeria, yang merupakan pengaruh budaya paling kuat di dunia kuno, bisa ditelusuri lewat prasasti hingga konsep keagamaan terawal manusia. Bukti-bukti tak salah lagi menunjuk pada sebuah monoteisme awal, prasasti dan peninggalan sastra bangsa-bangsa Semit tertua juga mengindikasikan monoteisme primitif. Asal-usul patung agama Hebrew dan agama-agama Semit lainnya, kini sama sekali tak dapat dipercaya kalau mereka benar-benar menyembah dewa. Seorang cendekiawan Jerman Max Muller, mengatakan bahwa, mitologi, yang merupakan kutukan dunia kuno, sesungguhnya adalah penyakit bahasa. Sebuah mitos, artinya sebuah kata. Tapi kata itu hanya sebagai nama atau atribut, yang sengaja diperkenankan untuk memangku eksistensi yang lebih substansial. Kebanyakan dewa-dewa Yunani, Romawi, India, dan bangsa penyembah berhala lainnya, tak lain adalah nama-nama puitis belaka. Sederhananya, kita mengenal matahari, bukan berarti itu adalah sebuah mata yang bisa melihat layaknya manusia. Tetapi, yang membuat orang saling mengkafir-kafirkan, adalah ketika dua orang yang berdialog ini tidak satu persepsi, tidak sama pemahamannya, ataupun miskonsepsi bahasa yang digunakan. Selain itu, dalam Islam dikenal Asmaul Husna. Jika suatu saat terjadi kesalahpahaman tentang konsep 99 nama itu, maka orang di masa depan, akan menganggap kalau Islam, menyembah 99 dewa. Padahal, pemilik 99 nama itu, sejatinya hanya satu entitas. Dalam buku lain, Max Muller menulis, terdapat monoteisme, yang mendahului politeisme Weda. Dan bahkan dalam pemanggilan tak terkira banyaknya dewa, ingatan tentang Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, menerobos kabut frasiologi musyik, layaknya langit biru yang tersembunyi oleh awan yang melintas. Bukti monoteisme di komunitas keagamaan primitif, juga ditemukan di kalangan suku-suku asli yang kemudian dimasuki oleh misionaris. Don Richardson, dalam bukunya Eternity in the Ear Hearts, menuliskan, di Gurun Kalahari, di Hutan Ituri, dan di banyak lokasi lain yang tak terhitung, antropolog-antropolog muda mulai mengerjakan tanya-jawab yang lebih dalam. Mereka bertanya kepada para penganut animisme. Ngomong-ngomong, siapa yang menciptakan dunia? Dan mereka terkejut mendengar jawabannya. Suku-suku primitif yang dikira memiliki kepercayaan animisme itu menyebut nama entitas tunggal, yang hidup di langit. Antropolog muda itu meminta untuk menunjukkan berhala yang digunakan untuk melambangkan Tuhan. Namun suku-suku itu menjawab, berhala apa? Tak tahukah Anda bahwa dia jangan pernah dilambangkan dengan berhala apapun? Luar biasa, ini tentu saja bertentangan dengan ajaran banyak cendekiawan modern. Namun, sebagaimana kata Don Richardson, mereka mulai menemukan apa yang sudah diketahui oleh ribuan misionaris penjelajah, bahwa sekitar 90 persen agama rakyat di dunia, dirembesi prasuposisi monoteistis. Don Richardson pun, menguraikan suku demi suku, bahkan memperlihatkan bahwa ada himne-himne berteologi yang jelas-jelas konsisten dengan fakta satu Tuhan sejati. Dia pun berkesimpulan, semakin primitif sebuah suku, semakin maju idenya mengenai satu Tuhan sejati, atau monoteisme. Riwayat-riwayat itu mengindikasikan, bahwa bangsa Yahudi dan lainnya selain Kristen, telah mengetahui tentang satu Tuhan sejati sejak permulaan. Ini adalah pesan monoteisme yang sama, yang kita lihat dalam praktek Yahudi, Kristen, dan Islam. Orang-orang terdahulu yang tidak dikisahkan dalam kitab suci agama Samawi, mereka sangat kreatif dalam mencari eksistensi Tuhan. Mereka yang bukan beragama karena mengikuti orang tua atau leluhur, bersusah payah memikirkan siapa yang telah menciptakannya. Tidak ada guru agama, tidak ada nabi yang disebutkan dalam kitab suci, mereka berusaha keras membentuk sebuah konsep, dan membangun pusat peribadatan untuk menyatukan persepsi dengan orang lain. Bisa jadi, bangunan-bangunan monumental yang kita lihat seperti puing-puing kuil pemujaan kepada dewa atau makhluk mitologi, adalah sarana untuk berhubungan, atau merasakan kehadiran Tuhan yang satu, seperti layaknya kabah di Mekah. Menurut mantan direktur beberapa museum utama Inggris, Stonehen, disebut sebagai sebuah fondasi dari altar kayu raksasa tempat manusia untuk berdoa pada Tuhan. Mengingat Stonehen sudah berumur 4.000 tahun lebih, altar kayu itu lapuk dan hilang, yang tertinggal kini hanyalah fondasi dari batu raksasa dengan bentuk melingkar. Salah satu kepercayaan lama manusia kuno, adalah bumi berbentuk datar. Oleh karena itu, mereka membangun tempat tinggi untuk melakukan upacara agama, agar lebih dekat dengan langit. Di masa lalu, tidak ada ritual agama yang dilakukan di tanah, karena hal itu dianggap merendahkan Tuhan. Hampir sama seperti di kabah, setelah dari atas altar, orang-orang bergerak perlahan memutari altar berbentuk lingkaran. Bedanya, di Stonehen berjalan melingkar mengikuti rasi bintang di langit. Lalu, siapa yang disembah? Saya belum tahu. Kemudian, jika kita melihat lagi surat Al-Khoshos ayat 38, Fir'aun membangun bangunan tinggi, adalah untuk melihat Tuhan. Yang jadi pertanyaan, apakah bangunan itu piramida? Jika piramida, bagaimana caranya melihat Tuhan? Apakah dia naik dengan memanjak ke atas? Sedangkan, konstruksi piramida tidak bisa dinaiki. Lapisan luarnya licin, tidak berundak-undak seperti sekarang. Kalau hanya untuk tujuan itu, mengapa membangun lebih dari satu? Sudahlah, kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!